Selamat pagi Ya, harap semuanya dalam keadaan yang siap ya Dan tulus sepenuh hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan Oke, sebelum kita mulai chapel kita Kita akan berdoa kepada Tuhan Semuanya bagaimana cara berdoa? Tepat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya Kita berdoa Bapak kami yang sungguh baik Terima kasih untuk pagi hari yang Tuhan berikan lagi kepada kami Tuhan Kau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji nama Tuhan Untuk mendengarkan firman Tuhan Dan kami juga bisa bertemu dengan orang-orang Yang kami kasihi di sekolah teman-teman kami dan juga guru-guru kami Tuhan Walaupun hanya dalam screen kami masih di sini Tuhan, engkau berkatilah telinga kami, hati kami juga dan pikiran kami Tuhan Begitu juga dengan mulut kami yang akan menaikkan puji-pujian kepadamu Biarlah itu semua untuk mengelangkan hati Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Kami berdoa di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Amin Nah setelah ini kita akan mengangkat suatu pujian Sepertinya pujian ini tidak semua pernah dengar Nah karena itu kita akan belajar sama-sama satu pujian baru yang berjudul Telah lama ku cari-cari Are you ready? Telah lama ku cari-cari langkah hidup Yang paling pasti hidup penuh Kemenangan setiap hari Suatu saat Yesus panggil ku untuk jadi pekerja Melayani Jadi saksi bagi dia Sama-sama ya Malah lama ku cari-cari langkah hidup Yang paling pasti hidup penuh Kemenangan setiap hari Suatu saat Yesus panggil ku untuk jadi pekerja Melayani Jadi saksi bagi dia Bukan sempat kerja Lalalala Yesus ku luar biasa Lalalala dia raja setelah raja Lalalala memanggil ku menuailah Dan yang hanya nunggu semata Lalalala aku dipakai olehnya Lalalala sungguh amat istimewa Menjadi pekerja kristus yang kuliah Great job everyone Nah kita akan segera mendengarkan firman Tuhan Yang akan dibawakan oleh Mr. D Ada yang kenal Mr. D? Ya Mr. Didi ya Tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian lagi ya Yang pasti Kalian pasti sering mendengarkan pujian ini Kuma u cinta Yesus Selamanya Meskipun badai silih berganti Dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus Selamanya Kuma u cinta Yesus Selamanya Kuma u cinta Yesus Selamanya Meskipun badai silih berganti Dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus Tetap cinta Yesus Selamanya Ya Abah Bapak Ini yang kuadaku Layakkanlah seluruh hidupku Ya Abah Bapak Ini yang kuadaku Pakailah sesuai dengan rencanamu Selamat mendengarkan firman Oke anak-anak Sekarang kita akan baca firman Tuhan Nah firman Tuhan terambil dari Yesaya 66 Ayat 18 sampai 19 Ya silahkan buka alkitabnya Yesaya 66 Ayat 18 sampai 19 Mister akan bacakan Saat Mister membacakan Kalian boleh mengikuti Dengan Dengan jarinya Sambil memperkatakan firman Tuhan Ya Siap Aku mengenal segala perbuatan Dan rancangan mereka Dan aku datang Untuk mengumpulkan segala bangsa Dari semua bahasa Dan mereka itu akan datang Dan melihat kemuliaanku Aku akan menaruh tanda Di tengah-tengah mereka Dan akan mengutus di antara mereka Orang-orang yang terluput Kepada bangsa-bangsa Yakni Tarsis Pul dan Lut Kemesek Dan Rosh Ketubal dan Yawan Kepulau-pulau yang jauh Yang belum pernah mendengar kabar Tentang aku Dan yang belum pernah melihat kemuliaannya Supaya mereka memberitakan Kemuliaanku di antara bangsa-bangsa Nah anak-anak Sebelum kita membahas Dua firman Tuhan ini Kita akan melihat latar belakang Dari kitab ini Ya Pertama kita akan melihat dari Nabi Yesaya sendiri Nah siapakah Nabi Yesaya Nabi Yesaya ini Tinggal kira-kira Atau hidup kira-kira 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir Wow Cukup jauh ya 700 tahun Dan Nabi Yesaya ini Nama Yesaya Kalau dalam bahasa Ibrani Berbunyi Yesya Yahoo Atau dalam bahasa Inggris Berarti God is salvation Atau dalam bahasa Indonesia Tuhan adalah keselamatan Nah Nama adalah doa Atau nama adalah harapan Espektasi Dari si pemberi nama sendiri Nah Jadi namanya sendiri sudah Jelas Tuhan adalah keselamatan Nah Terus kemudian Kita akan juga melihat Latar belakang dari masyarakat Dimana Yesaya Hidup waktu itu Yesaya ini tinggal Di suatu masyarakat Di bangsa Yehuda Di bangsa Israel Waktu itu mereka Beribadah kepada Tuhan Tetapi tidak terus Ya Mereka Mengikuti pikiran mereka sendiri Jadi mereka Tidak setia dengan firman Tuhan Kemudian juga Kemudian juga mereka Itu melakukan perbuatan tidak hadil Tidak hadil terhadap sesama Ya Tendirian menyakiti Yang penting Menguntungkan diri sendiri Nah itu kira-kira Gambaran masyarakat Dimana Yesaya tinggal Makanya Tuhan menyuruh Atau meminta Yesaya Untuk menegur Bangsanya yang Bersikap seperti itu Nah Kemudian Bangsanya ini Tadi bisa katakan ya Itu bangsa yang Beribadah kepada Tuhan Ya memang mereka beribadah kepada Tuhan Tetapi tidak tulus Ya Mereka beribadah Tetapi tidak bermakna Ibadahnya Artinya apa yang Tuhan minta Tidak lakukan Secara ritual ada Tapi tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh hati Tidak tulus Nah Bisa dikatakan Mereka seperti memalingkan mukanya dari Tuhan Ya Atau membuat dirinya mereka jauh dari Tuhan Itulah kenapa Tuhan Tuhan meminta Atau Membutuhkan seseorang Ya Walaupun Tuhan tidak benar ya Tapi Tuhan Membutuhkan seseorang Untuk diutus Ya Untuk diutus Menegur Bangsa Tadi Ya Nah Si Yesaya ini Sewaktu mendengar Tuhan curhat Ya Lewat penglihatannya Dia Diperlihatkan penglihatan Dan Tuhan curhat Isi hatinya Nah Kemudian Tuhan bertanya Siapakah yang bisa kuutus Nah Yesaya langsung meresponinya Here I am Send me Inilah aku Tuhan Untuk selaku Nah itulah kira-kira Background story-nya Bagaimana Yesaya itu diutus oleh Tuhan Karena dia Memberikan diri Dan bangsa Dimana dia hidup Itu adalah bangsa yang ibaratnya Tidak mengikuti firman Tuhan Atau Hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan Nah kita akan baca firman Tuhan Ya Kita sudah baca ya Sekarang kita akan bahas Nah di ayat 18 Itu Tuhan menyatakan kemuliaannya Bahwa Tuhan itu tahu segalanya Tuhan yang mengatur semuanya Nah makanya ada statement seperti ini Ada pernyataan Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka Tuhan tahu Semua yang ada di pikiran kita Rancangan kita Perbuatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi pun Tuhan tahu Nah itu yang Tuhan menyatakan ya Nah Kemudian Tuhan juga menyatakan janjinya Ya Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa Dari semua bahasa Dan mereka akan datang untuk melihat kemuliaanku Nah Salah satu hal yang Tuhan lindukan adalah Itu bisa bersekutu Berkomunitas dengan manusia Ya Bisa Bersama dengan manusia Nah tapi itu sudah mungkin karena manusia berdosa Ya Tuhan itu kudus Nah Tapi Tuhan berjanji Suatu hal yang sangat mustahil ya Antara Tuhan yang kudus dan kita manusia itu bisa bersama dan bisa melihat kemuliaan Tuhan Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berdosa yang mampu melihat kemuliaan Tuhan ya Sebagaimana waktu Tuhan menjumpai dirinya ke Musa ataupun ke Elia ya Nah Dari seperti itu ya Nah Tapi Tuhan punya janji Bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya Nah itu Bagaimana kira-kira janji itu akan terwujud ya Nah Tapi itu janji Tuhan Di ayat 18 Di ayat 19 disampaikan bahwa Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka Dan akan mengutus dari antara orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa Nah anak-anak Di firman Tuhan ini Tuhan ternyata memakai utusan ya Orang-orang yang diutus, yang meresponi panggilan Tuhan Untuk menyatakan kemuliaannya Nah kembali lagi kata-kata kemuliaannya ini berulang-ulang kali Nanti kita akan cari tahu siapa ini kemuliaannya Atau apa ini kemuliaannya ya Nah Tuhan memakai orang-orang itu diutus Ya Orang-orang diutus untuk mengabarkan mengenai dirinya Kemuliaannya itu pada segala bangsa Dan Tidak hanya diutus Tuhan juga memberikan tanda-tanda Untuk menyatakan bahwa dirinya hadir bersama orang-orang itu Jadi sewaktu orang-orang itu menyatakan Kemuliaan Tuhan Menyatakan Tuhan Tuhan hadir di sana Untuk dilihat kemuliaannya Untuk dinikmati Tuhan sendiri Nah Mengenai bangsa-bangsa yang dituliskan di Alkitab ini ya Itu ada kayak bangsa Tarsis Bangsa Pur Bangsa Lut Bangsa Nesek Bangsa Ros Bangsa Tumbal Jawan Dan pulau-pulau yang jauh Nah mungkin nama-namanya bisa juga gak bisa hafal Ataupun Mungkin nama-namanya sudah gak ada lagi di peta ya mungkin ya Tapi yang satu hal yang pasti Sewaktu orang-orang di zaman itu Mendengar kata-kata Seperti Nesek Ros Tubal Tarsis Sepul Lut Jawan Mereka langsung Tahu bahwa itu adalah kota-kota yang sangat jauh Ya Yang jauh intinya Nah Kenapa mereka ini memakai nama-nama itu Ya untuk menyatakan bahwa Tuhan Tuhan akan mengutus orang itu sampai tempat-tempat yang jauh sekali Ya Agar namanya dikenal di seluruh bumi Ya Ya mungkin waktu itu mereka hanya mengenal tempat-tempat itu saja yang jauh ya Tapi sekarang dengan majunya di zaman Ya kita sudah tahu Nafigasi kita tahu bahwa ternyata ada tempat yang lebih jauh ya Nah Tuhan menyatakan bahwa Dia akan dikenal oleh segala bangsa Dan Tuhan akan memakai utusan Orang-orang yang terpilih Yang meresponi Apa yang panggilan Tuhan Dan akan Tuhan pilih untuk Beritakan mengenai dirinya Mengenai kemuliaannya Nah Kita sekarang akan Melihat koneksi dengan Tuhan Yesus Nah Kemuliaan yang disebut tadi Dia Tuhan Yesus sendiri Ya Dialah kemuliaan Yang Diberitakan kepada bangsa-bangsa Pengampunan Ya Itu hanya ada dalam Tuhan Yesus Yang diberitakan Diberitakan oleh hamba-hambanya Nah Mengenai Pemantuan ini Kita ingat ya Di kejadian 2 ayat 5-12 Dimana Waktu hari Penta Kosta ya Itu dimana Banyak orang dari berbagai bangsa Itu hadir disana Nah Itu ya Segala bangsa hadir disana Sepertinya ada kekuatan yang memanggil mereka Dan mereka Sepertinya Menyatakan satu hal Yaitu apa Kemuliaan Tuhan Mereka memberi tanah kemuliaan Tuhan Dengan berbagai bahasa Nah itu salah satu tanda yang Tuhan berikan Bahwa Tuhan hadir disana Dan Nubuatan Yang di firman Tuhan ini Itu dinyatakan Bahwa kemuliaan itu Ada Tuhan Yesus sendiri Ya Kabar yang disampaikan oleh hamba-hambanya Itu Tuhan Yesus sendiri Sampai ke segala bangsa Suku-suku bangsa Dan kita tahu Bahwa Di kisah para rasul Itu murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid yang tersebar Tergenapi lewat Tuhan Yesus Seluruh bangsa Seluruh bahasa Itu telah tergenapi Lewat Tuhan Yesus Dan kita mendukung Kita berdoa Aplikasi yang kedua Kita doakan Agar Pekabaran Injil Pemberitaan mengenai Tuhan Yesus Itu Semakin tersebar Ya Sekarang sudah banyak Dengan berbagai media Ada bagian media Ya Artkitab sudah menerima Berbagai bahasa Dan berbagai Media Dari Artkitab manual Sampai artkitab digital Ada semuanya Ya Tetapi kita akan doakan Semoga semua Lebih tersebar lagi Yang ketiga Aplikasi yang praktis adalah Mari kita berbuat baik Untuk kemuliaan Tuhan Mari kita Berprestasi untuk kemuliaan Tuhan Kita ingat akan Matius 5 Ayat 15-16 Bisa ulang lagi ya Matius 5 Ayat 15-16 Berbunyi seperti ini Demikalah Hendaknya terangmu bercahaya Di depan orang Supaya Mereka melihat Berbuat kamu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang disolga Jadi kenapa Kita berprestasi Kenapa kita berbuat baik Ya supaya Bukan kita yang dipuji Tapi supaya Mereka melihat Kemuliaan Tuhan Mereka memuliakan Tuhan dari hidup kita Jadi berbuat baik Untuk kemuliaan Tuhan Berprestasi Untuk kemuliaan Tuhan Dan memuliakanlah Timan Tuhan hari ini Tuhan Yesus berkati Mari kita berdoa Bapak terima kasih atas Pemuliaan Tuhan hari ini Tuhan ingatkan Untuk kami Meresponi Panggilan Tuhan Untuk kami Mengejar Kemuliaan Tuhan Dan Tidak Mengambil Kemuliaan Pemuliaan kami sendiri Dengan kami Mendukung Kami berdoa Bahan-bahan-bahamu Yang Bekerja keras Untuk memberikan Afirman Tuhan Yang ada di Kloso-kloso Negeri Tuhan Di tempat-tempat terpencil Tuhan berkati Tuhan cukupi kebudayaan mereka Tuhan ingin mereka Dari Ancaman bahaya Karena mereka punya hati Untuk memberikan Afirman Tuhan Dan punya Kerinduan agar Kemuliaan Tuhan Agar selamatkan Tuhan Lewat Yesus Kristus Itu tersampaikan Kepada semua bangsa Sehingga mereka Semua diselamatkan Tuhan Tuhan kiranya Yang berkati mereka Kami juga berdoa Untuk kami sendiri Jadikanlah kami Dan bagi kami Jadi anak-anak yang baik Di rumah Siswa-siswa yang baik Yang bertanggung jawab Kami menjadi Anak-anak yang berprestasi Dan Kami mampu Tuhan Untuk Mendidikasikan Keberhasilan kami Perbuatan baik kami Untuk kemuliaanmu Sehingga setiap Ada orang melihat kami Berprestasi Atau berbuat baik Mereka menunji Yang bisa melihat kemuliaanmu Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namun Yesus yang berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus yang berdoa Terima kasih Tuhan Yesus yang berdoa